Intro Pasti kesini sering main saya sama saya Sama teman-teman kecil disini Di sepantar saya itu Bal-balan sering Saya sering nganterin Mbak Mano Bekali tarik ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Jokowi Dodo Atau yang diakrab Di Sapa Jokowi Dikenal sebagai sosok yang sederhana Dan dekat dengan rakyat Dia tidak sungkan untuk turun langsung ke bawah Dan berbaur dengan rakyat jelata Ternyata sifat tersebut sudah terbentuk sejak ia masih kecil Jokowi pernah tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana Dan hanya berdinding kayu Nah lor Kali ini Kita akan bolang ke rumah masa kecil Pak D. Jokowi Di sebuah desa pinggiran kota Solo Tepatnya di Dusun Kemukrejo Desa Kiriroto Ngemplak Boyolari Kabarnya Di rumah yang sangat-sangat sederhana itulah Pak D. Jokowi menghabiskan masa kecilnya Dari pusat kota Solo Perjalanan ke desa Kiriroto Tidak begitu jauh Jika dihitung dari Stadion Manahan Solo Hanya berjarak sekitar 10 km ke arah utara Tapi harus dicatat ya lor Akses ke sana tidak ada angkutan umum Jadi ya mesti naik kendaraan pribadi Ataupun ojek online Udara di sini panasnya bukan main Apalagi sekarang ini Saat cuaca di kota Solo Sedang panas-panasnya Tapi Daerah sini selalu bersih dan asri Penduduknya juga ramah-ramah Dan enak banget diajak ngobrol Ataupun dimintai bantuan Ini namanya Joglu Wilorjan Diambil dari nama kakek Jokowi Yakni Eyang Wilorjo Tiap hari dibuka untuk umum Siapapun boleh berkunjung Bahkan sekedar tiduran di Joglu Gambar di lukisan ini Adalah kakek dan nenek Pak D. Jokowi Dari pihak ibunda Almarhum Suci Admi Yakni Eyang Wilorjo Dan Eyang Sani Semasa Pak D. Jokowi masih kecil Joglu ini belum ada Dulunya Terdiri dari empat rumah sederhana Dan kemudian dirombak Menjadi Joglu serbaguna Oleh keluarga Jokowi Sekitar lima tahun lalu Sementara Rumah sederhana tempat masa kecil Jokowi Bermain dan bertumbuh Dipindah ke sisi timur Ini dulu rumahnya disini Kakeknya Pak Joko Bermain dan Mbak Wirojo Ini sekawan Bermain dan pendopo Ini Sani Kanten setunggal Ini Seng tiga Disukanya Pornanya Ini Seng tiga Seng tiga Seng kalih Seng tiga Seng tiga Seng mendungkan Ini pabrik Mabel Pak Joko Oh kalau main disini Pas liburan sekolah itu Pasti kesini Sering Main saya sama saya Sama teman-teman kecil disini Seng di sepantar saya itu Bal-balan Sering Saya sering Nganterin Mbak Mano Bekali Cari Ikan Bekali sebelah itu Barat itu Kampung sini Suka nangis gak Pak Jokowi itu Waktu kecil Tidak Tidak Tapi dia Sabar sekali Sama Sepantaran itu Tidak pernah Marah Orangnya memang Sabar sekali Dari kecil Oh sabar sekali Dari kecil Oke Di depan Adalah rumah Pak Jokowi Semasa kecil Sangat sederhana Bukan Sungguh tak disangka-sangka Tokoh sebesar Dan sehebat Jokowi Tumbuh di rumah Yang sangat-sangat Sederhana Seperti ini Rumah ini Terbuat dari kayu Umurnya Mungkin Sudah lebih Dari 100 tahun Berdasarkan Informasi Yang saya peroleh Keluarga Jokowi Sejak awal Memang tidak Berningat Merenovasi Rumah ini Kabarnya Pak D. Jokowi Sendiri Yang meminta Hal tersebut Konon Sebagai Pengingat Jati dirinya Bahwa Dia dulu Lahir Di rumah Yang sederhana Jadi Harus Selalu bersikap Sederhana Dan Berempati Kepada Rakyat Kecil Sekedar cerita Pak D. Jokowi Sendiri Memang Tidak Menghabiskan Semua Masa Kecilnya Di kampung Ini Namun Saat Almahum Suci Admi Mengandung Jokowi Ia tinggal Di rumah Ini Sampai Melahirkan Setelah Ada Cukup Rejeki Suci Admi Dan Suami Kemudian Mengontrak Sebuah rumah Di pinggir Kali Di kota Solo Untuk Berdagang Kayu Dan Bambu Meski Begitu Setiap Ada Waktu Senggang Atau Hari Libur Jokowi Sering Main Dan Menghinap Di rumah Kakek Neneknya Menurut Para Tetangga Sekitar Delapan Atau Sembilan Tahun Lalu Kampung Ini Banyak Sekali Dikunjungi Tamu Tamu Dari Jakarta Bukan Untuk Silaturahim Melainkan Untuk Memastikan Riwayat Hidup Pak D. Jokowi Mereka Pikir Jokowi Adalah WNI Keturunan Atau Malah Ada Yang Berpikir Bahwa Pak Jokowi Keturunan PKI Astagfirullah Hal tersebut Membuat Para Tetangga Tertawa Nawong Jelas Jokowi Kecil Dulu Asli Orang Sini Begitupun Dengan Kakek Dan Nenek Tempat Ini Dipasangi Wifi Yang Tidak Diberi Password Jadi Semua Warga Boleh Berselancar Di Dunia Maya Dengan Gratis Disini Di Sebelah Barat Dibangun Balai-Balai Kecil Sebagai Tempat Belajar Anak-Anak Kampung Diberi Nama Ruang Pintar Tiap Sore Ada Pengacar Yang Memberi Les Gratis Disini Keren Ya Lor Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kris Tidak Tidak